Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel youtube Siro Cantika Pada video kali ini kita akan membahas game Harvestmon Nah, tapi yang kita bahas bukan Harvestmon seperti video yang sebelumnya sudah aku upload ya Sekarang kita akan membahas game Story of Seasons Friends of Mineral Town Jadi apaan tuh? Game Story of Seasons Friends of Mineral Town ini adalah game remake dari Harvestmon Friends of Mineral Town Dan Harvestmon More Friends of Mineral Town Nah, seperti itu Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan Story of Seasons Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu game Harvestmon Friends of Mineral Town dan sejarahnya Oke, jadi langsung aja ini dia Nah, bisa dilihat pada layar Menurut Wikipedia, Harvestmon Friends of Mineral Town adalah game video untuk Game Boy Advance Yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Marvelous Interactive Game ini pertama kali dirilis di Jepang pada April 2003 Di Amerika Utara pada November 2003 Dan di Eropa pada Maret 2004 Jadi banyak kritikus yang memuji sebagai entry terbaik dari seri ini Menggabungkan elemen dari entry konsol terlaris dan memperkenalkan banyak seri terkenal Stabless Dan kemudian dirilis di konsol virtual untuk Wii U pada Juni 2015 Jadi pemain ini adalah seorang petani yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pertanian yang ia jalankan Dengan menghasilkan tanaman dan memelihara ternak Game Harvestmon Friends of Mineral Town adalah permainan Game Boy Advance pertama dari kisah season seri Dan merupakan versi dibuat ulang dari Harvestmon Back to Nature Jadi game ini juga sudah dibuat ulang dari Harvestmon Back to Nature Nah ada sebuah remake 3D untuk Nintendo Switch dan komputer desktop yang berjudul Story of Season Friends of Mineral Town Yang dirilis di Jepang pada Oktober 2019 Dan di seluruh dunia oleh Exit Games pada Juli 2020 Nah seperti itu Jadi game ini akan merimake gitu Menjadi berjudul Story of Season Friends of Mineral Town Seperti itu ya Jadi game ini bisa kita lihat seperti ini Yang sudah ada di layar ini Dan seperti yang kalian tahu Karena ini versi remake jadi dibuat dalam bentuk 3D yang lebih mumpuni Nah jadi dengan visual dan tampilan user interface-nya Yang memudahkan kita untuk melakukan toast-toast yang lain Dan juga untuk karakter-karakternya yang diperbarui Dengan lebih detail dan bagus gitu Jadi awalnya game ini pertama kali diumumkan melalui website Famitsu Kemudian dilanjutkan lebih detail di majalah mingguannya Akan kehadiran remake Harvestmon FOMT atau MFOMT Dalam Story of Seasons Reunion in Mineral Town Seperti itu Nah lanjut kita masuk ke pembahasan Story of Seasons Jadi Story of Seasons Friends of Mineral Town ini Atau bahasa Jepangnya Bokujo Monogatari Saikai no Mineral Town Lead Ranch Story Reunion in Mineral Town Adalah game pertama dari seri Bokujo Monogatari Yang akan dirilis di Nintendo Switch dan Microsoft Windows Dan juga entry ketiga untuk seri Story of Seasons Bermerek ulang untuk pasar internasional Selanjutnya kita akan membahas mengenai Apa ya? Membahas kategori mengenai Story of Seasons ini Dalam developernya adalah Marvelous Inc Lalu publishernya ada Exit Games Rilisnya ada 3 kali perilisan Yang pertama ada 17 Oktober 2019 Yang kedua ada 10 Juli 2020 Dan yang ketiga untuk internasional ada 14 Juli 2020 Nah dalam mode gamenya itu adalah game single player Untuk ratings bisa dilihat di layar ya Bisa kalian baca sendiri Terus untuk platforms ada Nintendo Switch dan Microsoft Windows atau Steam Lalu generenya Simulation Dan medianya ada Nintendo Switch Cartridge Nah untuk bermain game ini di PC kalian Memerlukan syarat system requirement minimum Supaya gamenya bisa berjalan dengan baik gitu ya Jadi dari sistus resminya Kita bisa melihat untuk syarat minimumnya Yaitu untuk OS kalian bisa menggunakan Windows 8 Plus ke atas Lalu prosesornya ada Intel Core i5-8265U Memorinya 4GB RAM Lalu grafiknya Intel UHD 620 DirectX nya version 11 Lalu storage nya ada 2GB available space Nah seperti itu Jadi kalau kalian mau bermain game ini di PC kalian Dan bisa berjalan dengan baik gitu Gak nge-lag atau membuat komputer kalian cepat panas Disyarankan menggunakan sudah laptop kalian atau PC kalian sudah memenuhi syarat tersebut gitu Atau bisa lebih dari itu lebih baik Nah jadi Aku tau game ini pun baru kemarin ya Bukan baru minggu kemarin Jadi kemarin aku tuh Main game Harvest Moon Friends of Mineral Town lagi ya Jadi karena waktu udah senggang gitu Lagi gak sibuk banget Jadi pengen main game itu lagi Dan cari-cari lah kayak event-event Sekalian buat video untuk tutorial Pas aku lagi nyari Tentang Harvest Moon Friends of Mineral Town ini Nah ketemulah sama story of seasons ini gitu Jadi aku pun baru tau kan Wah ternyata ada remake gamenya Dan padahal udah dari 2020 lalu gitu Sedangkan sekarang udah 2021 Aku coba download Dan sekarang udah ada gamenya Tapi aku belum mainin gitu Bener-bener belum dimainkan Nah jadi aku masih kurang tau sih gimana Gimana untuk menjalankan gamenya gitu Ini masih di awal-awal seperti ini aja yang aku jalankan Jadi dari beberapa review yang aku baca ya Tujuan mereka meremake ini Untuk menarik penggemar lama Dan menambahkan generasi baru dari Anak-anak zaman sekarang gitu Untuk mencoba betapa menyenangkannya Bermain game simulasi pertanian ini Nah bisa dilihat juga kan Dari tampilan user interface-nya Terus ada karakternya Dari penambahan karakter baru gitu Kita juga bisa milih dua karakter langsung Nah jadi gak salah juga sih Hal ini pasti membuat Orang-orang yang udah pernah bermain Mesti juga tertarik dan bagi yang belum juga gitu Menurut aku worth it sih Dari gamenya Ya cuman mungkin karena aku belum main Jadi belum bisa mereview lebih banyak Jadi aku baru ngasih tau Dari beberapa revieon dari orang gitu Terus dari ceritanya juga Katanya ya hampir mirip juga sama Harvestmon Cuman perbedaan dari grafiknya gitu Lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya Seperti itu Mungkin untuk video berikutnya Aku bakalan coba untuk main game ini Sambil memperkenalkan Gimana perbedaan karakternya sama yang sebelumnya Dan juga ceritanya Kita bakalan cari tau Tetap stay tune di channel youtube aku Dan tunggu video berikutnya ya Oke sampai sini dulu pembahasan kita Mengenai story of seasons Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Dan jika ada koreksi atau informasi tambahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Jadi kalian tetap sehat-sehat terus Dan have fun Terus jangan lupa Bunyikan notifikasi dari channel youtube aku Semoga gak ketinggalan video-video baru dari aku So jangan lupa subscribe, like, dan share Have fun So jangan lupa like, dan share